Hahaha Tawa Hmm, pintar Demi bisa menyembuhkan buah hatinya yang sedang sakit, tentunya para orang tua akan melakukan berbagai cara Begitu pula dengan Johana Alexandra dan sang suami Raditya Olawan Yang rela menjual mobilnya untuk membiayai pengobatan putri bungsunya Ziona Yang menderita penyakit langka kamplomelik displasia Puji Tuhan sekarang kondisi Zio sudah tambah baik Makin mantap Kemarin memang dia sempat sakit, tumbuh gigi lah, demam, batuk bilak, jadi memang sempat pasang selang lagi Cuma sekarang kita lagi kejar supaya dia tambah gemukan lagi, kalau dia tambah gemuk jadi bisa copot selangnya Zio lahir banyak pemeriksaan yang dilakukan sama treatment-treatment, biayanya lumayan banget, akhirnya kita jual mobil Cuma kita bilang, ya buat anak kan apapun kita lakukan lah, sampai jual rumah kayak tadi Ternyata sepertinya enggak gitu, banyak banget teman-teman yang bantu orang tua dan sebagainya Ya banyak berkah-berkah yang datang kita datang untuk bantu Zio ini Sayangnya di tengah kondisi Zio yang membutuhkan biaya besar untuk berobat Batita Mungel itu belum bisa merasakan pengobatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah Namun Joana dan sang suami merasa bersyukur karena ternyata banyak bantuan yang muncul dari arah yang tidak terduga Jadi Zio belum bisa kita bikinin BPJ, belum bisa dibikinin akte, jadinya memang belum bisa memakai fasilitas BPJS itu Jadi ada beberapa hasil tes yang lagi ditunggu, kalau semuanya udah aman kita mau bikin akte, jadi semoga Banyak banget hal-hal yang ajaib yang terjadi sama keluarga kita dengan bantuan dari orang-orang Terus ada kayak contohnya kita harus tes darah mahal, terus ketemu orang gak sengaja Ternyata dia ada kenalan dengan produk darah, tes laboratorium, terus kita di-endorse gitu kan Jadi hal-hal seperti itu kita alami gitu, ada endorse buat alat kuping mahal, tapi kita di-endorse gratis Jadi banyak hal yang kita sendiri gak harus keluarkan uang, tapi justru ada beberapa teman-teman yang mau bantu Terima kasih telah menonton